Oke sobat semua selamat berjumpa kembali bersama saya di channel video scribe channel yang berisi konten berbagai tutorial tips trik project dan lain sebagainya yang berkaitan tentang pembahasan program aplikasi video scribe spek ol Oh ya sobat semuanya mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan dalam kondisi bahagia beberapa video telah saya jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan program aplikasi video scribe spek ol dan untuk kali ini saya akan kembali memberikan sebuah tutorial untuk kalian bisa lebih mahir lagi dalam penggunaan video scribe spek ol baik oleh karena itu supaya tidak terlalu panjang lebar kita langsung saja ke TKP disini saya akan membuat sebuah project baru dan akan menjelaskan tentang bagaimana membuat animasi agar objek bisa di dihapus termasuk adalah efek mungkin ya nah yang pertama yang harus sebat lakukan adalah memasukkan objek disini saya akan memasukkan disini saya akan memasukkan sebuah objek Hai mantannya ini saya masukkan kemudian saya masukkan objek seka ketik dengan perintah blank ya silahkan ketik dengan perintah blank dan saya akan masukkan objek blank ini nah kurang lebih gambarnya seperti ini dan posisinya harus berada di atas objek yang akan dihapus sehingga ini harus tertutup objek yang ada di belakangnya tertutup-tutup maka kita lakukan resize ya resize agar tertutup semua Oke ini sudah tertutup selanjutnya adalah mengatur properties objek yang pertama kita tuh properties animasi kita percepat menjadi 3 second kemudian mungkin nah ini karena saya akan menjelaskan efek mungkin maka sobat semua klik tab mungkin ini adalah arah ya arah objek masuk ya contoh saya klik arah dari sebelah kiri atas sobat bisa preview maka akan dimasukkan dengan arah dari sebelah kiri atas ya begitupun yang lainnya sebab bisa memilih sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing Oke sudah selanjutnya kita masuk ke objek yang kedua objek yang kedua ini kita atur juga properties kemudian animasi kita persingkat menjadi tiga kemudian kita pilih atau setting or remove the hand in use yaitu penggunaan tangan nah kalau sebelumnya pada objek yang pertama adalah menuliskan atau menggambar objek Nah sekarang karena menghapus maka sobat semuanya harus memilih tangan yang memegang penghapus kalau sobat semua tidak menemukan pada kotak dialog ini maka sobat semua harus koneksikan dulu PC atau laptopnya baru dipilih ya contoh disini si si Billy nah disini si Billy kita pilih ya dan akan kita lihat eh tangan yang memegang penghapus ya contohnya ini yang seperti ini atau yang seperti ini ya Oke karena saya sudah punya ya jadi kita back kemudian saya memilih tangan yang memegang penghapus nah ini coba semuanya seperti ini Oke kita klik checklist kemudian klik lagi checklist kemudian kita lakukan setting kamera nah ini yang pertama objek pertama kita kasih set kamera objek kedua pun kita set kamera Nah setelah itu baru kita lihat preview just kidding Oke seperti itu teman-teman dan saya akan coba praktekkan juga untuk objek berupa teks ya objek berupa teks saya geser dulu ini saya masukkan teks di sini saya sedang belajar spek hotel nah kebetulan saya akan buat dua teks ya jadi yang pertama ini saya akan perbesar nah kemudian saya buat buat lagi misalkan disini saya masukkan office nah saya pilih pon yang lain nah kata office ini saya akan ubah menjadi spek ol nah disini saya atur dulu animasinya supaya cepat berikan dua second ini pun saya berikan oh ini sudah 1,5 sudah cukup oke kemudian saya copy nah ini saya copy dari sini coba semua ya saya copy kemudian paste baru ini drag dari sini ke sini supaya ada di atas office supaya ada di atas office nah ini ini saya menggunakan panah kiri dan panah kanan ya jadi kalau sudah di blok seperti ini teman tinggal geser menggunakan panah kanan dan atur ukurannya sesuai dengan objek yang akan dihapus oke kita matikan dulu yang ini set kameranya kita hilangkan kita clear oke selanjutnya membuat teks koreksinya ya spek ol nah ini adalah teks yang benar ya teks yang benarnya ini nah sehingga kita akan menghapus yang office kemudian baru muncul yang ditulis kembali yang spek ol oke selanjutnya kita akan memberikan animasi atau set kamera kita set kamera ini pun sama set kamera yang ini pun set kamera dan terakhir ini set kamera oke sobat semuanya kita akan preview dari yang objek gambar pertama gambar masuk dan kita berikan efek menghapus berikutnya saya berikan objek teks ya yang saya tulis disana yang pertama office eh ternyata salah ya sehingga saya hapus dan kemudian saya ubah ya menjadi kata lain yang memang sesuai dengan tujuan sobat semua atau keinginan sobat semua oke sobat semuanya sampai disini dulu video tentang memberikan efek move in serta menghapus teks mudah-mudahan sobat semua bisa memberikan kontribusi terhadap channel ini dengan cara klik tombol subscribe klik juga tombol loncengnya silahkan di like ya di share ataupun berkomentar tentang apa yang ingin sobat semua tanyakan atau tentang apa yang ingin sobat semua ketahui silahkan ditanyakan pada kolom komentar sampai jumpa pada video berikutnya be right back selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati